Ngini, ngini Buda yang gue bawa di video itu Oke iklan lanjut Jadi di event yang kedua itu Ada tamunya lagi Beauty Vlogger kenamaan Yaitu si Hanem ini Nah itu udah ada videonya Di bawah, di bawah Cari deh tuh ya video lamanya Masih tahun ini loh, belum lama juga ya kan Nah disitu sharing tentang Cara pengeditan, sama lagi-lagi Cara pengeditan video, yang pertama juga sama Pengeditan video, tapi yang kedua ini tuh Beda karena si Hanem ini tuh Lebih kuat Di make up lip sync, nah kita dapet Ilmu tentang itu juga, terus Sharing juga dari brand segala macem Dari Instagram segala macem Dari L'Orealnya juga ada, dan makan-makan Seperti biasa sama ngobrol-ngobrol untuk Si kerjanya juga bisa di event itu kan Di video pertama itu gue dibantu sama temen Biasanya sendiri ya kan Terus di video yang kedua itu gue sendiri Video dua, iya bener Iya, video dua bener-bener sendiri Kenapa? Karena di tahun ini pas banget ada PSJP Jadi awalnya tuh udah konsep tuh sama temen gue tuh Si Igi Ranti Igi, ini bener Jadi gue cancel deh video ceritanya Gak bisa keluar Nah, terus gue juga udah berkonsep sama si temen gue yang tadi itu Udah kayak, planning nih Kita mau kemana, lu mau kemana Atau lu mau ambil satu tempat aja Kayak kemarin lagi tuh gimana Gue bilang, ya terserah deh Yang penting gue cucu aja deh hasil videonya Kan gue yang edit sendiri kan Jadi dia yang ambil gambar segala macem Ternyata PSBB Oh ya harus udah Itu planning segala macem Terus akhirnya gue Mengkonsep sendiri Supaya menjadi si video yang kedua itu Berber di rumah Dengan ala kadarnya Tapi kalau temen-temen yang lain tuh Bikinnya udah wah-wah banget Soalnya mereka udah keburu Gak kena PSBB Itu kayak gini guys I love Paris in the springtime I love Paris in the fall I love Paris in the winter when it drizzles I love Paris in the summer when it drizzles Cause I love Paris every moment Every moment of the year Oh how I love Paris Why do I love Paris so? Because my love is my love Di video kedua itu gue sengaja ngambil tema si CWC Prencong itu Dan Bermontek sendiri Settingannya pake si kain-kain screen itu Sama layar dari bokap Eh bukan layar? Apa sih? Kayak layar lampu Bokap di rumah tuh punya layar lampu tuh Punya lampu banyak banget lighting buat panggung Jadi ada layarnya tuh kayak semacam plastik Buat apa Kalau giniin proposal tuh kan ada plastiknya tuh Nah kayak gitu sepastiknya Nah tuh punya banyak warna Nah gue pake lah itu buat ngetrik di kamera depan sini Tapi ada suara di luar Nah pokoknya gitulah Pokoknya setiap video si L'Oreal ini Gue tuh selipin lah tuh ya Gerakan-gerakan ngibing Eke disitu Jadi makanya banyak yang bilang Oh ternyata ciri khasnya dari si konten Eke itu Kebanyakan di Instagram ya Itu ada nari-nari-nya sekalian macam Di video satu juga ada Video dua juga ada Di video ketiga pun Nah ini penasaran kan yang ketiga kayak gimana Terima kasih telah menonton